Intro Hai Libra, selamat datang kembali di channel ini. Semoga sehat selalu. Kali ini saya reading Energy New Moon. In Capricorn, bacaan sangat umum tidak akan menyinggung energi personal siapapun. Libra, New Moon in Capricorn terjadi di Houses keempat. Kita lihat situasi Libra, Ace of Cups, The Hangman, Well of Fortune. Ten of Cups, High Priestess, King of Cups, Strength. Ten of Swords, Libra, Two of Cups, Ten of Pentacles, wow, Libra. Bottom of the deck ada 4 of Swords. Di awal energinya Ten of Cups ya. Oke. Libra, ini periode kamu mengistirahatkan diri. Liburan. Nyantai. Dengan keluarga ya, Ten of Cups. Dengan teman-teman, tetapi lebih arahnya disini keluarga. Siapapun orang terdekat kamu yang kamu anggap keluarga, ini adalah periode kamu menghabiskan waktu bersama mereka. Nyantai, relax ya. Di saat kemarin orang-orang liburan, kamu kerja. Dan di saat orang mulai kerja, kamu liburan. Libra. Disini ada Ace of Cups ya. Ada harapan baru yang muncul pada periode New Moon kali ini. Dan kamu memang merasa ini sudah saatnya ya. The High Priestess, Divine Timing. Kamu memang sudah menunggu saat-saat ini. Oke. Dan yang ada di dalam pikiran kamu adalah kesempatan baru, nasib baru. Ingin ya memiliki hubungan baru. Ini lebih ke arah hubungan sih, saya lihat ya. Mungkin ini adalah bentukan dari hubungan baru kamu dengan keluarga. Kalau di masa yang lalu, mungkin hubungan kamu dengan keluarga berjarak ya. Tapi kali ini kamu punya harapan baru untuk lebih dekat lagi dengan keluarga atau orang-orang di sekitar kamu. Ada lembaran baru yang ingin kamu buka. Awal baru yang ingin kamu mulai. Tapi problemnya disini The Hangman ya. Ada yang harus kamu korbanin. Oke. Dan harapannya juga ke depan gak jelas. Kalau ini ada kaitan kamu dengan seseorang terkait dengan asmara, karena disini muncul juga energi asmara, Two of Cups ya. Kayaknya juga ke depannya gak jelas. Padahal kamu saat ini merasa harus memilih. Ini adalah penentuan bagi kamu. Karena di pikiran kamu sudah The Well of Fortune. di masa sebelumnya dengan Ten of Cups, kamu sudah stabil, kamu sudah mencapai titik pencapaian nih. Ya, kayak kamu ngerasa gak ada kurang lah di dalam kehidupan kamu. Kamu sudah capai gitu. Tapi pada Friday ini kan kamu diberikan harapan baru nih. Mau yang lain gak Libra? Atau ada kesempatan baru? Nah, kalau saya lihat disini memang kesempatan untuk menikah atau menjalin hubungan dengan seseorang. Disini juga ada The Strength. Kamu sudah menahan diri, mengendalikan diri, tetapi disini ada Ten of Swords. Kamu gak berdaya saat ini. Sehingga bisa saja terjadi disini pernikahan ataupun hubungan kamu. Oke. Ada King of Cups dan Ten of Pentacles. Itu kesebagian Libra ya. Kalau kamu beneran single, maka ini adanya perjodohan. di keluarga kamu. Ini bisa saja figur Bapak yang ngejodohin kamu dengan seseorang yang memiliki kestabilan finansial ya. Tapi kalau kamu disini sudah menikah, maka ini tentang keluarga. Gimana kamu bisa menyatukan paham lagi dengan keluarga. Mungkin kamu ke depannya ingin menghadiri arisan-arisan keluarga, mengunjungi keluarga. Jadi kamu sadar bahwa kamu harus lebih banyak berkorban waktu untuk mereka. Kalau kamu disini single dan tidak ditentukan oleh orang tua, maka ini ada kaitannya dengan tanggung jawab kamu atau kewajiban kamu dengan keluarga. Orang tua misalnya, tapi bukan orang tua mengendalikan kamu ya. Kamu kayak menjadi sandaran atau figur pengganti di dalam keluarga kamu. Figur pengganti bapak atau figur pengganti ibu gitu ya. Jadi tentu saja ada yang harus kamu pertimbangkan. Nah, pada periode ini kamu kayak gak punya kekuatan untuk menolak hubungan ini. Seseorang akan datang dalam kehidupan kamu dan menawarkan hubungan yang serius. Libra, kamu mungkin gak nyangka seseorang ini menawarkan hubungan yang serius dengan kamu. Mungkin dia adalah seseorang dari masa lalu atau seseorang yang baru. Karena ada juga peluang ini orang yang baru dengan adanya Ace of Cups. Dan di sini ada Ten of Pentacles ya. Jadi ujung-ujungnya adalah keluarga, penentuan. Apakah kamu akan terima seseorang ini masuk di dalam kehidupan kamu atau tidak? Oke? Mungkin juga seseorang ingin berkunjung menemui orang tua kamu. Harapannya adalah hubungan kalian nantinya bisa saling percaya lagi, bisa saling dekat lagi. Dan memang kamu sudah menunggu momen ini untuk bisa terkoneksi lagi dengan seseorang ini. Tapi kayaknya seseorang ini gak percaya kalau dia gak datang ke tempat tinggal kamu. Gak bertemu dengan orang tua kamu. Karena dia seseorang yang gentle. Laki-laki ataupun perempuan energi maskulinnya gentle. Dia berani untuk mengunjungi keluarga kamu. Tapi kamu kayaknya masih belum siap. ten of pentacles. Ten of suit. Kamu masih belum kuat. Tapi satu sisi kamu merasa seseorang ini bisa memberikan kekuatan di dalam kehidupan kamu. Apakah kekuatan dari sisi finansial atau derajat. Ten of pentacles ini juga tentang uang, tentang kestabilan finansial. Jadi seseorang ini tidak diragukan perasaannya, keyakinannya, dan juga finansialnya. Tapi untuk sebagian Libra, saya rasakan di sini kamu kayak membentuk harapan baru untuk tidak mengharapkan seseorang lagi di dalam kehidupan kamu. Ada seseorang yang kamu harapkan dan kamu tunggu-tunggu selama ini, tapi kali ini kamu gak berdaya lagi untuk menunggu dia karena ada kesempatan baru yang datang. Libra, jadi kayak kamu, ah yaudah deh, mending saya pilih yang ini, yang udah jelas dia mengharap ke saya dan tidak perlu menunggu seseorang yang saya harapin. Ini juga saya lihat arahnya ada kesana. Intinya memang di New Moon kali ini kamu mendapatkan harapan baru. Libra, penentuannya kamu ambil atau enggak harapan baru ini. Atau kamu istirahat, banyak-banyakin tidur siang. Libra, atau kamu tidak ingin terlibat drama cinta, ingin mengistirahatkan pikiran kamu, tidak ingin terlibat drama keluarga, semua adalah pilihan. Ini adalah penentunya. Karena ketika kamu memilih, maka 30 hari ke depan kamu harus menjalani yang kamu pilih, Libra. Oke, saya pikir cukup, semoga ini membantu bermanfaat. Nantikan video selanjutnya. Untuk personal reading berbayar, nomor WhatsApp saya ada di deskripsi video ini. Jangan lupa di like, komen, share ya teman-teman. Thank you for watching. Bye.